Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Medical Shock Dan kali ini kita akan membahas tentang Konjunktivitis atau Radangan pada konjunktiva mata Kita bahas Dari definisinya terlebih dahulu Jadi konjunktivitis itu apa? Jadi konjunktivitis itu adalah Inflamasi pada konjunktiva Umumnya berupa hipertermia Disertai warnanya sekret Yaitu dia, biasanya itu dia matanya merah ya Ini bisa dilihat ya, biasanya itu kalau pada konjunktivitis Itu dibagi tiga Yaitu konjunktivitis viral Konjunktivitis bakterial Dan konjunktivitis alatiga Awal-awal ini itu kita lihat ya pada Mata normal ya, kalau pada mata normal Itu dia bisa terlihat ya, ini Skleranya itu warnanya putih ya Tidak ada peradangan atau mata merah Kemudian juga pada Warnanya juga normal Kemudian juga kita lihat pada bukelnya juga normal Tidak ada kemerahan pada mata Tidak ada mata berair ya Pada matanya Kemudian kalau kita lihat ya Pada konjunktivitis viral ya Di sini pada konjunktivitis viral itu Dia biasanya matanya itu merah ya Atau bisa dibilang pink eye ya Nama lainnya pink eye gitu Nah, di sini juga bisa dilihat ya Ini merah, warnanya gatal Berair, dan biasanya itu kalau pada konjunktivitis viral itu Sangat menular ya, hati-hati Kalau pada konjunktivitis viral itu dia sangat menular Dan juga pada konjunktivitis bakterial ya Kepada konjunktivitis bakterial Matanya merah, matanya merah Disertai discharge ya Ini kan karena Sudah discharge ya Disertai cairan-cairan warna kuning ya Kurulan ya Abis itu warna kuning, hijau gitu kan Itu disertai cairan-cairan warna hijau ya Yang keluar ya pada konjunktivitis bakterial Biasanya itu dia pada kopak matanya itu ya Kalau misalkan baru bangun itu dia Biasanya itu dia susah ya Susah dibuka kopak matanya Jadi kayak nalem gitu loh Susah dikopak matanya itu dibuka Jadi dia sulit untuk membuka mata gitu kan Nah, kalau pada konjunktivitis bakterial itu Bisa terkena pada satu mata atau dua mata ya Bilateral ya Dan biasanya itu dia Disebabkan oleh karena ada kontak direct ya gitu Kemudian juga pada konjunktivitis alergika Kalau konjunktivitis alergika itu Dia bisanya itu karena Lewat-rewat atopi ya Ada rewat asma Apsu juga Dia dari boya trinitis ya Sering batuk Sering pilak gitu kan Disertai ada peradangan juga Pada matanya Ada kemosis juga Kemudian juga ada Ini ya Dia ada fotofobia ya Jadi dia Kalau misalkan cahaya Dia sakit ya Kemudian juga Dia bisanya itu dia Terkenanya itu dia pada dua mata ya Tidak menular Dan dia itu mirip banget Sama konjunktivitis viral ya Pada epidemiologi konjunktivitis gitu Kalau pada Indonesia itu dia belum ada data prevalensinya itu berapa ya Tapi kalau di Amerika Serikat itu insiden konjunktivitisnya itu mencapai 6 juta kasus per tahunnya Kemudian paling banyak itu disebabkan oleh konjunktivitis viral ya 80% itu disebabkan oleh konjunktivitis viral ya Yang dimana pada konjunktivitis viral ini dia etiologi terbanyaknya itu dia disebabkan oleh adenovirus gitu Nah kemudian pada etiologinya nih ya Kita lihat nih pada etiologinya Pada etiologinya kan dibagi dua ya Gampang ya Infeksi dan non infeksi Kalau pada infeksi itu dia paling sering kan virus ya Paling sering itu virus Yang kedua itu dia disebabkan oleh bakteri ya Bakteri ini bisa Seperti bakteri Staphylococcus, Staphylococcus, Legionella gitu kan ya Kemudian juga disebabkan oleh jamur juga Dan disebabkan oleh parasit Dan pada bakteri konjunktivitis bakteri ya Jangan lupa ada konjunktivitis gonorrhea sama konjunktivitis chlamydia ya Itu kan bahaya ya Jadi itu harus dihati-hatikan juga ya Pada konjunktivitis gonorrhea sama chlamydia Kemudian pada etiologinya non infeksi Jadi ini biasanya itu dia karena ada rewired alergi ya Karena ada reaksi alergi atau karena ada rewired atopik ya Karena dia asma, ada dermatitis atopi ya Atau dia ada rewired infeksi saluran penapasan atas ya Ada varingitis ya Ada penggerokan, nanti bisa ke mata ya Itu bisa juga Kemudian selanjutnya nih pada faktor risikonya ya Pada faktor risikonya itu Ini ada empat faktor risikonya Yang pertama itu dia rewired kontak dengan orang yang tertular ya Terutama pada yang konjunktivitis viral ya Itu kan sangat menular ya Karena ada rewired kontak dengan orang yang tertular Kemudian juga pada penggunaan kontak lensa ya Ini biasanya itu pada konjunktivitis bakterial Atau keratitis bakterial ya Itu kontak lensanya itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan gitu Kemudian juga pada higienitas yang kurang ya Jadi pada orang-orang yang pendidikannya seperti tidak tahu ya Cara membersihkan mata bagaimana Itu kan bisa beresiko menyebabkan terjadinya infeksi pada mata gitu kan Kemudian pada faktor genetik ya Tadi ya pada rewired keturunan asma Atau dermatitis atopi ya Itu bisa terjadi konjunktivitis alergi ya Atau atopias Kemudian pada diagnosisnya nih ya Diagnosisnya nih pada gejala klasiknya tuh ya Semua konjunktivitis tuh pasti ada mata merah ya Ada mata merah Ada sensasi adanya benda asing ya Terutama pada konjunktivitis viral ya Kayak matanya tuh dia kayak ada pasir gitu ya Mengganjal gitu ya kan Kemudian juga bisa disertai ada gatal Nyeri ya nyari matanya ya Kemudian juga bisa karena ada rasa panas gitu kan Rasa panas terbakar di sekitaran mata Ada fotofobia Jadi dia kalau misalkan kena cahaya tuh dia sakit ya Kemudian juga ada rewired lagi Nah selanjutnya ini pada onsetnya Pada onsetnya tuh dibagi dua juga Ada onset akut sama onset kronis Kalau pada onset akut tuh dia kurang dari 4 minggu Kalau pada onset kronis dia Kalau misalkan dia tidak dikasih obat Tapi masih kambuh gitu kan Masih menetap gejalanya Itu dia onsetnya tuh dia lebih dari 4 minggu Ya tidak membaiknya Selanjutnya pada gambaran klinis ya Kalau gambaran klinis nih Gampang ya dibagi tiga ya Tadi kan konjunktivitis viral Bakteri sama alergi Ini kita lihat gambaran klinisnya tuh dari mata merah Emosis konjunktiva Jadi dia ada lebaran pada Pembengkakan pada konjunktivanya Jadi dia membengkak matanya Ya maklopak mata Infiltrat cornea Ya ada Tadangan pada cornea ya Infiltrasi Kemudian juga pada nyeri pada mata Juga ada gatal Sekret matanya apa Follikel, papil, pseudomembran Dan infadenopathy Reolicular ya Di sekitaran selingat Nah ini kalau pada konjunktivitis viral tuh dia bedanya Dia tuh ada mata merah ya Pada konjunktivitis viral Kemudian kalau pada konjunktivitis bakterial tuh dia ada mata merah juga Dan konjunktivitis alergi juga ada ya Nah bedanya disini ya pada Konjunktivitis viral dia kemosisnya ya Kemosis konjunktivanya tuh dia bisa ada bisa enggak ya Jadi dia membengkakan pada konjunktivanya tuh Selaput konjunktivanya tuh bisa membengkak Bisa enggak juga Nah kalau pada konjunktivitis bakterial tuh dia dua-duanya ada ya Sama alergi Kemudian pada edema kelopak mata Pada konjunktivitis viralnya tuh dia bisa ada bisa enggak Kalau konjunktivitis bakterialnya dia tuh ada ya Kemudian pada konjunktivitis alergi tuh dia tuh ada ya Edema pada kelopak mata Kemudian pada infiltrat cornea ya Jadi dia nyambung ke cornea gitu kan peradangannya Ada infiltrat pada konjunktivitis viral tuh dia ada Kalau pada konjunktivitis bakterial tuh dia ada Kemudian pada nyari pada mata ya Ini pada nyari pada mata tuh dia semuanya tuh ada ya Baik konjunktivitis viral bakteri sama alergi ya Makanya dia tuh merupakan gejala klasik Kemudian pada konjunktivitis viral Disini pada gatal tuh bisa ada bisa enggak Sama kayak bakteri ya bisa ada bisa enggak gatalnya Pada gatal tuh biasanya tuh pada ini ya Konjunktivitis alergi tuh dia sangat gatel banget gitu kan Ini sangat gatel Kemudian pada konjunktivitis viral ya Ini discharge sekret matanya tuh Kalau pada konjunktivitis viral tuh dia Hornanya cair ya gitu kan Cair, bening, putih ya Discharge-nya tuh dia cair, bening, putih Dan volumenya tuh banyak ya Kemudian pada konjunktivitis bakterial tuh dia Sekret matanya tuh dia Mukup purulen ya atau purulen ya Hornanya kuning, kuning hijauan gitu kan Volumenya tuh bisa sedang atau sedang banyak Terutama pada kasus punore Kalau pada konjunktivitis alergi tuh dia Sekretnya tuh dia orangnya tuh mukosa ya Mukoid gitu kan Mukoid Volumenya tuh dia sedikit Kalau pada follicle tuh tanya ada pada konjunktivitis bakteri Kemudian kalau pada papil ini Konjunktivitis viral tuh bisa ada ya papilnya Bisa ada bisa enggak Kalau pada konjunktivitis alergi tuh dia ada Tanda khas namanya tuh cobblestone gitu kan Nah disini pada prosodomembran di konjunktivitis viral tuh dia bisa ada bisa enggak Sama kayak bakteri bisa ada bisa enggak Kalau pada konjunktivitis alergi tuh dia enggak ada ya prosodomembran Selanjutnya pada konjunktivitis viral disini Biasanya tuh ada ya limfadenopati preaulikular ya Jadi dia membengkakan ya tadi ya pada kanjera ketabening di sekitaran telinga ya Sama pada konjunktivitis bakterial tuh dia bisa ada bisa enggak Limfadenopatinya dan pada konjunktivitis alergi dia enggak ada Limfadenopati preaulikularnya Selanjutnya nih pada konjunktivitis alergi ya Konjunktivitis alergi ini kan karena ini ya Karena ada rewayat alergi ya atoki Nah itu bisa gejalanya tuh dia karena ada mata merah Ini ada mata merah juga disini ya disini Mata merah Kemudian juga disetai gatal gejalanya Rasa terbakar kemosis gitu dia Padangan pada konjunktiva dan biasanya tuh dia matanya tuh berair ya Discharge-nya tuh dia melukose rosak Nah biasanya juga pada konjunktivitis alergi tuh Kalau kita tanya tuh dia kalahnya tuh pada kedua mata ya Atau bilateral gitu Kemudian pada gejala lain nih pada gejala lainnya Itu khas ya pada konjunktivitis alergi ya Berupa batuk, bilat ya Infeksi seluruh pernafasan atas ya Kemudian dia juga ada ini ya trias atopik ya Berupa genitis alergi, atopik, termotitis, dan asma Selanjutnya pada konjunktivitis bakterial ya Disini pada konjunktivitis bakterial ini Ciri khasnya itu dia Ini ya mata merah, injeksi konjunktiva ya kan Sama aja Bisa ada gatal, bisa nggak Nah ini matanya berair juga ya Sama, nah sama tanda klasiknya nih Tanda klasiknya tuh dia ada discharge purulent ya Purulent ya Ini purulent tuh nih ya Warna putih, putih kuning kehijauan ya Jadi dia kayak Bercampur gitu kan Ada agak-agak kuning sih biasanya ya Kalau pada discharge purulent ya Kuning kehijauan ya Kemudian juga dia tuh dischargenya tuh tebal ya Nggak kayak discharge-discharge pada Atau cairan pada konjunktivitis alergi atau viral ya Discharge-nya tuh dia tebal banget gitu kan Agak pentol gitu kan Sama aja tuh kalau misalkan Pas bangun tuh dia matanya tuh nggak bisa dibuka Kayak kena lem eye bone gitu kan Jadi nggak bisa dibuka susah Nah kemarin pada konjunktivitis bakterial tuh dia Bisa dia bisa kena satu mata atau dua mata Dan pada konjunktivitis virus ya Pada konjunktivitis virus dia biasanya pink eye ya Namanya pink eye Matanya merah Di sini ada follicle juga ya Di sekitar sini dia ada follicle-follicle gitu ya Ada follicle-follicle Kemudian juga bisa ada gatal ya Discharge-nya ini dia bisa itu pada konjunktivitis virus itu dia lebih banyak ya Lebih banyak airnya daripada konjunktivitis viral ya Eh konjunktivitis alergi Jadi dia lebih berair matanya dan juga serosa Kemudian juga kopak matanya tuh dia lengket ya Biasanya tuh lengket di pagi hari Tapi nggak selengket konjunktivitis bakteri Jadi itu dia lengket Tapi masih bisa dibuka matanya dengan gampang Kalau pada konjunktivitis bakteri tuh Susah banget dibukanya gitu Lengket doang deh kalau pada konjunktivitis virus Sama juga nih khasnya ya Pada konjunktivitis virus itu dia ada sensasi benda asing Jadi kayak rasa yang mengganjal di mata Kayak ada rasa berpasir lah pada matanya gitu Kemudian pada gejala lainnya nih Ini pada gejala lain dari mata konjunktivitis virus itu Gejalanya tuh mata nyari, limpa adenopati, preolikular Dan inspeksi seorang pernafasan atas ya Karena biologi paling banyak kan Ya ini ya Adenovirus kan Nah kalau pada konjunktivitis virus itu dia bisa unilateral ya terkenanya Kalau misalkan udah parah banget itu dia bisa menjadi bilateral Jadi dia kedua matanya itu dia terkena gitu Kemudian untuk tetelaksananya Kalau pada tetelaksananya itu dia ada tetelaksana asimptomatik sama tetelaksana berdasarkan etiologi infeksinya ya Atau yang non infeksi Nah ini pertama-tama dari tetelaksana asimptomatik dulu ya Yang biasanya dipakai pada asimptomatik itu dia Kita bisa berikan lubrikan mata atau artificial tears ya Jadi dia agar matanya tuh dia nggak kering gitu kan ya Kalau misalkan pada konjunktivitis nih Nah kita beri obat karboksi, methyl, cellulosa, sodium tetesat mata 4 kali per hari ya Sesuai kebutuhan ya Biasanya tuh nama merk dari lubrikan mata tuh seperti chainfresh ya Jadi tuh dia biar agar matanya tuh selalu basah ya Bukum percikan tebu juga bisa Kemudian juga sintomatik yang kedua tuh dia anti-histamin ya Ini buat anti-gatel sih ya Sama dipongestan topikal Seperti napadolin atau antadolin Tetes mata 4 kali per hari Kita bisa berikan corticosteroid topikal ya Buat anti-radang ya Seperti beta-metasono 0,1% tetes mata Udah sampai 4 kali per hari Mulai teknis 1% tetes mata Kemudian pada bakteri ya Kalau pada bakteri itu dia kita bisa berikan antibiotik topikal ya Kurang lebih selama 7 hari Seperti pelaram venipol Itu persentitas mata 4-6 kali per hari Kemudian pada ini Konjunktivitis bakteri ya Pada Neisseria gonorrhea sama chlamydia trachomatis ini kan khasnya deh ya Kalau pada Neisseria gonorrhea sama chlamydia itu dia Caranya tuh dia mukopurlen ya Orangnya tuh agak putih-putih nih ya Saya kasih gambarnya Nah itu obatnya tuh beda ya Kalau pada gonorrhea sama chlamydia Pada gonorrhea itu kita bisa berikan obatnya tuh ceftriaxon Intramuskular ya Disuntik 1 gram dosisnya tunggal Kemudian juga kita bisa berikan antibiotik topikal juga Untuk tambahan Kemudian juga kita bisa lakukan irigasi mata dengan normal salinnya Kemudian pada chlamydia trachomatis Kita bisa berikan antitromisin per oral 1 gram Dosis tunggal atau bisa diganti doksisiklin Kemudian juga kita lakukan evaluasi pasangan Resiko infeksi menular seksualnya Kemudian pada konjunktivitis viral ya Konjunktivitis viral tuh kita bisa lakukan terapi supportif tadi ya Kita bisa berikan keberikan mata ya Blue pacen fresh atau rohto ya Agar matanya tuh tetap basah ya Terindah dari infeksi lebih lanjut ya Kemudian juga kita bisa lakukan kompres dingin ya Sama 5 menit ya Biasanya ya Kompres dingin 5 menit Kita juga bisa berikan antibiotik topikal ya Bisa bila ada infeksi sekunder ya Kemudian kita bisa berikan antihistamin ya Antihistaminnya tuh bisa topikal atau oral ya Kalau misalkan dia gatel ya matanya Kemudian pada konjunktivitis alergi Totalnya tuh dia hindari peparan terhadap alergenya Itu dia peparannya apa kita harus hindari Kemudian kita berikan obat ya Tadi ya berupa lubang berikan mata ya Kompres dingin Kita berikan antihistamin plus dekong yang stand topikal Kemudian kalau misalkan gejalanya gatel banget ya Gejalanya gatel banget kita bisa berikan Lora tadin ya Lora tadin 1,10 mg per oral atau setirizin Kemudian untuk komplikasi dan prognosis ya Kalau pada komplikasi konjunktivitis bakterial itu Bisa terjadi keratitis bakterial ya Itu karena dia penggunaan kontak lensa Dari mata, penggunaan kabur, dan fotofobia Kemudian kalau pada konjunktivitis bakteri Yang menyebabkan komplikasi itu Bisa menyebabkan terjadinya Kehilangan penglihatan Atau penurunan visus ya Jadi kalau pas di cek Pada senelan chart Ya visusnya menurun gitu kan Kemudian juga ada perforasi okular Jadi itu dia matanya terganggu ya Karena bagian borong matanya itu Dia bolong ya Perforasi okular gitu Kemudian kalau pada komplikasi Konjunktivitis virus itu Bisa terjadi Viral Terato konjunktivitis ya Jadi bagian Konjunktiva sama kornelanya itu Dia terkena gitu Dia melebar ya Kadangannya Nah itu gejalanya itu Sepertinya di mata Kehilangan penglihatannya Atau distorsi Atau visusnya itu dia menurun ya Kemudian kita bisa cek Kayak ada fotofobia Matanya makin merah Makin banyak Kemudian juga biasanya itu dia Ada discharge-nya itu bisa purulan ya Mirip kayak konjunktivitis bakteria Jadi dia warnanya Kuning ke hijau-hijauan ya Nah biasanya itu dia disebabkan oleh Adenovirus dan HSV Terates simplex virus Kalau misalkan Gejalanya Gejalanya pada Konjunktivitis itu tidak membaik Kita harus Rujuk ke dokter spesialis mata ya Kalau misalkan Ada perbaikan Dalam satu atau dua minggu ya Gejalanya tidak membaik Oleh dokter umum Kita bisa Minta rujukan ke dokter spesialis mata Atau Dia itu ada Gangguan visus ya Seperti keratitis ya Gangguan penglihatan Sama dia ada Alergi berat ya Kita bisa rujuk ke Dokter spesialis mata Kemudian pada Konjunktivitis itu dia Biasanya itu kalau misalkan Gak ada komplikasi itu dia Sembunya cepat ya Biasanya itu dia Sembunya itu dalam Satu sampai dua minggu Ya jadi ya Sekian ya Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kalian suka materinya Tinggal komen Like dan subscribe ya Terima kasih